Timnas U23 Indonesia wajib mewaspadai kekuatan Malaysia di Piala AFF U23-2023. Timnas U23 Indonesia bakal bersuah Malaysia pada laga pertama mereka di Piala AFF U23-2023. Pertandingan tersebut bakal dilangsungkan pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, malam WIB. Timnas U23 Indonesia patut mewaspadai rekor pertemuan melawan Malaysia. Malaysia jadi salah satu momok Garuda muda di kancah persepak bolaan Asia Tenggara dari level junior hingga senior. Timnas U23 Indonesia sejauh ini baru sekali bertemu Malaysia pada ajang Piala AFF U23. Timnas U23 Indonesia bersuah dengan Malaysia pada edisi 2019. Saat itu, skuad Timnas U23 Indonesia diasuah oleh Indra Syafri. Duel menghadapi skuad Harimau Muda jadi pertandingan kedua Timnas U23 Indonesia di fase grup Piala AFF U23-2019. Saat itu, Timnas U23 Indonesia harus puas dengan hasil imbang melawan Malaysia. Garuda Muda ditahan dengan skor 2-2. Gol dari Timnas U23 Indonesia dicetak oleh Marinus Wanuar dan Witan Sulaiman pada babak kedua. Hasil tersebut membuat Garuda Muda harus mendapatkan kemenangan pada Laga Pamungkas fase grup Piala AFF U23-2019. Beruntung Marinus Wanuar DKK sukses menekuk Kamboja dengan skor 2-0. Pada akhir turnamen, Marinus Wanuar DKK sukses membawa pulang trofi juara Piala AFF U23-2019 ke tanah air. Sebenarnya pada tahun 2022, Timnas U23 Indonesia kembali bersuah dengan Malaysia pada fase grup Piala AFF U23 di Kamboja. Pertemuan kedua tim tersebut awalnya bakal dilangsungkan pada tanggal 21 Februari tahun 2022 atau menjadi pertandingan Pamungkas fase grup. Namun, Timnas U23 Indonesia gagal bertanding di Kamboja. Timnas U23 Indonesia mundur dari turnamen Piala AFF U23-2022. Badai COVID-19 di kubu Garuda Muda jadi penyebab pengunduran diri Timnas U23 Indonesia. Namun, pada ajang SEA Games 2021 yang diadakan pada pertengahan tahun 2022, Timnas U23 Indonesia sukses mengalahkan Malaysia lewat drama adu penalti.